Hai cecep resya pemeran bombom tutup usia Vanessa Angel kaget baru semalam ketemu lawan main Marsanda di sinetron didadari yang terkenal di era 2000-an cecep resya tutup usia kabar meninggalnya resya membuat rekan-rekan sesama artis sok diantaranya Vanessa Angel Vanessa Angel kaget dan tak menyangka sebab semalam masih bertemu cecep dan mengobrol melalui Instagramnya Vanessa mendoakan resya yang terbaik dan diterima di sisinya kabar ini dikonfirmasi oleh Marsanda melalui teman resya pergian resya membuat hatinya sedih dan Marsanda berencana untuk membuat karya khusus untuk mengenang resya cacap resya yang memiliki nama lahir Muhammad Saiful sana meninggal dunia pada hari Selasa siang di usia 31 tahun teman resya adik firman Hakim mengkonfirmasi waktu meninggalnya resya pukul 2 lewat 30 menit adik mengaku kaget mendapat kabar buka dari dan sep penyebabnya resya pernah melakukan sesi foto bersama Vanessa Angel pada hari Senin 18 November 2019 kemarin adik sempat mengunggah percakapan singkat dengan resya resya mengabarkan bahwa dirinya sedang menjalani operasi ring jantung adik mendukung dan berdoa semoga resya cepat sembuh dan sukses untuk pemasangan ring jantung tersebut selain adik dan Marsanda Vanessa Angel sempat bertemu dengan resya dan teman-temannya saat makan malam artis cecep resya pemerang bombom di sinetron tiga dari meninggal dunia Marsanda shock dan menangis mantan kekasih Baim Wong tak menyangka cecep telah tiada apalagi beberapa waktu yang lalu Marsanda sudah sempat melakukan shooting bareng untuk konten YouTube bersama saja nantinya konten tersebut akan tayang di kanal YouTube Marsanda mengenang kepergian cecep itu satu anak itu menuturkan juga almarhum adalah sosok yang sangat rendah hati dan rencananya Marsanda akan segera membuat sebuah karya untuk mengenang cecep Marsanda dan cecep sama-sama berperan dalam kinetron lawas bijadari yang tayang di awal 2000-an cecep berperan sebagai bombom dan Marsanda berperan sebagai adik dirinya yakni Lala dibacakan di alaman Tribun style.com hai hai hai